Hai semuanya, Assalamualaikum Di video kali ini Dapur Yulia membuat bola-bola rambutan Nah langsung aja ya Teman-teman simak videonya sampai selesai Untuk melihat gimana Cara membuat bola-bola rambutan Ala Dapur Yulia Nah ini dia bahan-bahan yang sudah Saya siapkan, disini saya menggunakan 2 buah tahu ukuran besar Setengah sendok teh kaldu jamur 1 sendok teh garam Dan 1,4 sendok teh merica bubuk 4 siung bawang merah Dan 4 siung bawang putih Yang sudah saya goreng sebelumnya 1 butir telur ukuran besar 1 batang daun bawang Yang sudah saya potong-potong dan cuci bersih Dan secukupnya telur puyuh Ini mau saya geserin dulu Lalu kemudian masukkan garam Kaldu jamur serta merica bubuk Bawang yang sudah digoreng sebelumnya Lalu ini dihaluskan Disini saya menghaluskannya Menggunakan garpu Supaya teksturnya ini masih terasa Agak kasar gitu ya Kalau menggunakan blender Dia terlalu halus Nanti teksturnya Setelah tercampur merata Lalu masukkan daun bawang Yang sudah dipotong kecil-kecil 2 sendok makan penuh Tepung terigu Lalu ini diaduk kembali Sampai tercampur merata Setelah tercampur merata Lalu kemudian masukkan telur Ini sebelumnya bisa dikocok lepas dulu Karena ini ukuran telurnya agak besar Jadi saya masukkannya sebagian aja dulu Supaya nanti adonannya ini Tidak jadi lembek ya Terlalu banyak telur Lalu ini diaduk kembali Sampai tercampur merata Keseluruh adonannya ya Setelah tercampur merata Lalu siapkan Satu bungkus mie instan Untuk mereknya Ini bisa diganti Dengan merek yang lain Sesuai selera masing-masing Lalu kemudian Ini diremas-remas Sampai hancur Tuang remasan mie instan Kedalam wadah Nah kayak gini ya Hasilnya Ambil sedikit adonan Lalu dibulat-bulatkan Lalu kemudian Masukkan telur puyuh Ke bagian tengahnya Untuk isiannya Ini bisa disesuaikan Dengan selera masing-masing ya Bisa diganti dengan Isian sosis Ataupun bakso Lalu ini dibulat-bulatkan Kembali Sampai bentuknya Terasa rapi Celupkan adonan Kedalam telur Lalu kemudian Guling-gulingkan Di atas mie instan Jadi ini tujuannya Biar gak rontok Saat digoreng nanti ya Kayak gini hasilnya Lakukan hal yang sama Sampai keseluruh Adonannya selesai dibentuk Setelah adonannya selesai Semua dibentuk Siap untuk digoreng Panaskan minyak Di atas wajan Lalu goreng adonan Sampai warnanya kuning Kecoklatan Tips supaya Rambutnya gak rontok Saat digoreng Jadi ini sebelum Dimasukkan ke dalam wajan Bisa ditekan-tekan dulu Seperti ini ya Kalau terlihat Warnanya sudah Kuning keemasan Ini bisa dibalik ya Supaya matangnya merata Kalau dilihat warnanya Sudah kecoklatan merata Ini udah mateng ya Siap untuk diangkat Jangan lupa ditiriskan Supaya minyaknya turun Nah ini dia hasilnya Bola-bola rambutan Saya mau cobain dulu ya Ambilnya satu Ini kelihatan ya Kalau matangnya itu merata Sampai ke bagian dalam Saya mau cobain Makanya dicocolin Di saus sambal Bismillah Ini enak banget Rasanya itu gurih Mantep banget ini ya Bikin nangih Yang pasti rasanya Recommended ya Buat cemilan di rumah Enak banget ini rasanya Selamat mencoba ya Dari resep yang saya bagikan Sampai jumpa di video saya selanjutnya Jangan lupa di like Comment Dan subscribe Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya